Intro Sebanyak 38 orang warga Dusun Umakola, desa penyaring kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak tersebut dirawat intensif di ruang perawatan Puskes Mas Moyo Utara. Puluhan warga ini keracunan setelah menyantap makanan pada acara syukuran masuk rumah atau syukuran menepati rumah baru dan acara resepsi perkawinan di Dusun Setempat. Petugas medis di Puskes Mas Moyo Utara ini nampak kualahan menangani pasien yang keracunan dengan keluhan muntah-muntah, mual, pusing, dan mencret. Sebanyak 38 pasien ini dirawat di empat ruang berbeda karena ruang perawatan utama dan UDD Puskes Mas tidak bisa menampung korban yang berjumlah puluhan orang tersebut. Sementara itu, Kepala UPT Puskes Mas Moyo Utara, Muhammad Surkati, mengatakan pasien masuk dengan keluhan mual, mencret, pusing, dan muntah-muntah. Dari 38 korban saat ini tinggal 18 yang dirawat inap, sementara lainnya telah diperbolehkan pulang dan dirawat jalan. Pas masuk tadi, gejalanya seperti apa tadi pas masuk ke sini? Kepala datang mual, muntah, dan mencret. Itu dewasa atau anak-anak? Dewasa sama anak-anak. Informasi dari pasien atau dari keluarga, mereka habis konsumsi apa? Konsumsi lontong, habis masuk ke rumah, pindah rumah. Saat ini sebanyak 18 pasien dewasa dan anak-anak masih dirawat inap di Puskes Mas karena kondisi masih lemah. Pihak Puskes Mas akan melihat perkembangan korban. Jika kondisi parah, maka akan dirujuk ke RSUD Kota Sembah Besar. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GED TV. Terima kasih telah menonton!